Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Buat kalian pengguna set-top box yang tidak bisa menjalankan aplikasi YouTube di set-top box-nya maka kemungkinan ada sebuah permasalahan yang harus kalian atasi ya contoh disini sebelumnya untuk YouTube di set-top box saja ini nggak bisa dibuka ya tetapi sekarang bisa dibuka tanpa ada kendala nah buat kalian yang mengalami hal ini ada cara mudah untuk mengatasinya salah satunya yaitu melakukan update untuk firmware dari set-top box kalian cara untuk melakukannya sangat mudah sekali ya pertama kita menuju ke halaman utama seperti ini kemudian langsung saja di bagian bawah ada meningkatkan kemudian disini kita gunakan meningkatan via internet pastikan untuk set-top box kalian sudah terhubung ke internet tentunya kemudian disini kita pilih saja OK untuk memulai nah disini ada keterangan firmware saat ini adalah yang terbaru ya ini merupakan firmware terbaru karena saya sudah mengupdate-nya ya nah jika sudah berhasil diupdate maka berikutnya untuk set-top box akan merestart ulang jadi tunggu saja hingga selesai nah jika sudah maka biasanya untuk YouTube bisa kembali diputar seperti biasa baik teman-teman mungkin siap saja untuk video pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa? kenapa? kenapa sih? kenapa? 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 mimpi senapnya bangku tungGang kalau udah tiga kali kakak coba buka entar aja sih yang juga belum selesai ngerjain ini lama nggak berusaha enggak tahu ntar aja sih ya ntar Bang ayah lagi kerja dulu HP abang aja mana HP abang dalamnya lekeraman dulu taruh Bang ayah ke manduk sebentar dia masuk rumah lah hahaha Jangan lupa like, share, dan subscribe ya